Intro Kapolda Sumatera Utara, Inspektur Jenderal Polisi Dr. Andus Martuani Sormin MSI Kembali turun ke Tapanuli Utara Turunnya Jenderal berbintang 2 itu guna menggelar bakti sosial di kampung kelahirannya Pangaribuan Tampak turun mendampingi Kapolda Karo Ops Kombes Pol Makmur Ginting Kabit Humas Kombes Pol Tatan Dir Sanat Maja Dirtam Obfit Kombes Pol Ferdinand Pasaribu S.I.K Dir Polair Kombes Pol Roy Huton Malurantama Sihombing S.I.K Dan beserta jajaran lainnya Jangan lupa untuk menemukan masyarakat Hidup di kota, Mata, Kota, Kota, Mata, Sambung Gila, Lati, Kota, 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 Kota Tampak hadir Wakil Bupati Tapanuli Utara Sarlandi Huta Barat Beserta Ibu bersama Ketua DPRD Tapanuli Utara, Insinyur Poltak Pakpahan, Kapolres Tapanuli Utara AKBP Horas Marasi Silain, dan sejumlah OPD Wakil Bupati Sarlandi Huta Barat mengapresiasi perhatian Mertuan Isormin sebagai putra daerah dari Pangaribuan Beliau menyampaikan bahwa Kapolda Sumatera Utara Dr. Randus Martuan Isormin telah memberi perhatian yang besar ke daerah ini Masyarakat bangga dengan Bapak Kami yakin kedatangan Bapak menambah semangat dan motivasi bagi masyarakat Tapanuli Utara, khususnya Pangaribuan Sarlandi meyakini dengan kehadiran Kapolda di Tapanuli Utara akan membawa pengaruh bagi pembangunan Beliau berharap jalan provinsi dari Sipah Utara hingga kecamatan Garoga perbaikannya bisa segera terrealisasi dengan dukungan Bapak Kapolda Masyarakat Tapanuli Utara, ini harapan kami Pak Kapolda, ada permintaan kami khususnya majalah jalan dari Tarutung Sipah Utara Pangaribuan Garoga, yang jalan ini adalah jalan provinsi yang dibiayai dari APBD Provinsi Sumatera Utara Harapan kami melalui Pak Kapolda dan Pak Gubernur, meskipun kami sudah menyampaikan usulan-usulan Kerasan bisa dipercepat pembangunan jalan provinsi dari Tarutung sampai Garoga Agar masyarakat kita di tiga kecamatan ini bisa bergerak cepat Dan bisa juga dalam penyaluran barang jasa untuk masa depan masyarakat kita Kegiatan pengobatan gratis dipusatkan di lapangan HKBP Pak Pahan pada selasa tanggal 3 Maret 2020 Bapak Ibu yang saya kasihi, libatkanlah Tuhan, biarlah Tuhan yang membimbing menjadi penuntun bagi hidup kita Menjadi lampu penerang ketika kaki kita melangkah Kemana pun Supaya jadi Kapolda Mungkin Doho jadi Kapolda Ya anakmu yang kau minta, bukan kamu Oh pertanian tadi dong kan Tuhan kasih saya kesehatan biar kuat bertani Tuhan berikan tanaman yang baik supaya menghasilkan buah-buah padi yang baik Tuhan berikan iklim supaya hujan ada Itu Anggir doko-ko Tuhan kasih saya jadi Kapolda Tuhan pimpur Pakut mau apa ini Dari lapangan HKBP Pak Pahan Kontributor Gompang Gultom melaporkan untuk Toba TV Terima kasih telah menonton